Selain melakukan kunjungan kerja ke RSHS, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga meresmikan program Citarum Harum di situ Cisanti, Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Presiden bersama jajaran Kabinet Menteri terkait juga menanam pohon untuk melestarikan kembali hulu Sungai Citarum. Didampingi para Menteri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan program Citarum Harum di situ Cisanti, Kejamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sebelum peresmian, Presiden Joko Widodo sempat menanam pohon yang diikuti seluruh tamu undangan. Program Citarum Harum merupakan langkah yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta petugas TNI Polri guna menangani sungai terpanjang di Jawa Barat yang kondisinya sangat memprihatinkan karena tercemar limbah dan sampah. Ditegaskan Joko Widodo, penanganan Sungai Citarum sudah mulai dilakukan dengan secara utama di kawasan hulu Sungai di situ Cisanti. Presiden juga mengatakan dirinya akan terus memantau penanganan sungai dengan memeriksa setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Wilayah daerah aliran sungai Citarum yang sekarang ini kita berada di indut hulunya di Kecamatan Kertasari Sungai Citarum merupakan sumber air baku bagi 25 juta warga di Jawa Barat. Jawa Barat dan Jakarta diharapkan Sungai Citarum bisa bersih seperti semula dan terbebas dari pencemaran lingkungan yang sudah merusak ekosistemnya.